Ini adalah sesi yang atau seri yang kedua di bulan lalu kita sudah melakukan sesi yang pertama Bapak Ibu saya undang kita semua untuk kita memulai dalam doa saya akan memimpin dalam doa mari kita tunduk kehadapan Tuhan mari kita berdoa Bapak di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kami dari Sabang sampai Merauke dari ujung timur sampai ujung barat kami bersyukur untuk kesempatan kami bersyukur untuk teknologi juga yang sudah Tuhan izinkan boleh kami pakai sebagai sarana ketika kami tidak bisa bertatap muka kami tidak bisa bertemu langsung teknologi ini membantu kami untuk kami tetap bisa bertemu walaupun lewat layar kami hari ini Tuhan bersama-sama kami mau belajar kami mau mendengarkan sharing dari dua fasilitator kami dari dua narasumber kami kiranya Tuhan yang membuka hati kami Tuhan membuka telinga kami dan Tuhan memberikan roh kudus kepada kami sehingga kami boleh semakin memahami apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan bagi pendidikan Kristen kami mau Tuhan juga mengajar kami apa yang harus kami tingkatkan apa yang harus kami lakukan supaya anak-anak yang sudah Tuhan percayakan kepada kami boleh kami didik dengan baik boleh kami bawa ke jalan kebenaran mengenal engkau lebih jauh lagi seperti kami juga belajar untuk mengenal engkau setiap harinya terima kasih Tuhan Yesus sertai kami hari ini sertai jaringan dan semua peralatan yang kami gunakan kiranya itu semua bisa menunjang kami sehingga kami boleh melaksanakan acara hari ini dengan baik juga di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur amin ya Bapak Ibu saya langsung saja bagikan beberapa pengumuman saya share screen lagi mohon maaf tadi agak kurang lancar oke apakah apakah gambarnya terlihat Bapak Ibu? terlihat oke ya pertama-tama saya mau berikan sedikit dulu tentang susunan acara kita saya akan membawakan membukaan sampai sekitar 2.10 10 menit kemudian setelah itu kita akan mulai dengan sesi pertama yaitu mendefinisikan pendidikan abad 21 yang akan dibawakan oleh Ibu Oyuni kemudian selanjutnya topik yang kedua akan dibawakan oleh Ibu Monika Jasin marilah membuat sekolah kita menjadi mendebarkan lalu setelah itu ada Q&A kemudian kita akan foto bersama setelah foto bersama kita akan mengundi siapakah peserta hari ini yang beruntung mendapatkan surprise gift dari ACSI lalu setelah itu kita akan tutup bersama-sama dalam doa nah Bapak Ibu ketika Q&A nanti kami akan membuka satu breakout rooms Anda kalau mau ke sana silahkan fungsi dari breakout rooms ini adalah untuk buku jadi kalau Anda tertarik untuk melakukan pembelian buku misalnya mumpung kami lagi ada acara daripada nanti hari berikutnya masih harus kontak kami nah Anda bisa lakukan langsung di sini di acara ini Anda bisa masuk ke breakout rooms seperti itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut seperti apa konsepnya nah lalu kemudian terima kasih Bapak Ibu sudah datang bersama-sama di sini ada cukup banyak saya sungguh mengapresiasi kami gembira sekali karena ternyata antusiasmenya banyak sekali antusiasmenya baik sekali jadi ada peserta dari SPH Kemang dari SD Hamakasar ada dari Sekolah Kristen Gloria 2 dan 3 Surabaya ada SMA Negeri 1 Kalabahi ada SMP SMA Advent Purwodadi SD Kristen Pelita Hati Balikpapan Sekolah Kristen Erenos Sekolah Op Angen ini di Jayapura ya kemudian ada Sekolah Lentera Halapan Sekampung dan Nias Sekolah Kalemkudus Sorong dan Surakarta selamat datang di acara ACSI nanti masih ada lagi dari BPK Penabur Jakarta Quiver Center Academy Sekolah Bina Gita Gemilang Universitas Pelita Harapan Teachers College Sekolah Benih Harapan Jember Filia Sofia Pekanbaru dan GBI Mojopai Jember dan yang terakhir adalah dari Yayasan Bakti Amal Saleh oh saya kurang satu lagi ada dari Sekolah Papua Kasih tadi hampir detik-detik terakhir sudah mendaftar bersama-sama saya belum tulis tapi di sini selamat datang Bapak Ibu semua semoga Anda menikmati acara hari ini semoga Anda terberkati dengan apa yang kami bagikan semoga Anda belajar dan lewat apa yang kami sajikan ini Anda bisa memperlengkapi diri lebih baik nah untuk schedule selanjutnya dari ACSI yang Anda mungkin perlu tahu adalah yang pertama Youth Mission Youth Mission ini akan disampaikan dalam dua bahasa Youth Mission Conference bahasa Inggris tanggal 10 sampai 11 November dan bahasa Indonesia tanggal 13 dan 14 November acaranya online Anda harus mendaftar terlebih dahulu informasinya ada di depan kalau Anda mau mau tanya lebih lengkap lagi tentang informasi ini oh ini acaranya ditujukan kepada anak-anak kelas 8 sampai 11 tetapi bukan berarti para guru dan mentor tidak boleh hadir ya Anda tetap boleh hadir karena anak-anak ini tetap harus dibimbing nah tujuan dari acara ini adalah kami mau anak-anak ini mulai memikirkan apa sih misi Tuhan untuk mereka mereka mau berbuat apa masa mudanya masih begitu panjang apakah masa muda itu tidak mau dipakai untuk Tuhan nah kami bikin acara ini untuk tujuan itu acara selanjutnya adalah after lunch sesi yang ketiga ya after lunch sesi yang ketiga topiknya masih tentang masa depan pendidikan Kristen kita ambil subtopik kolaborasi dan kemitraan ada tiga orang pembicara kali ini cukup spesial dari Semarang ada Pak Guntur dari Sekolah Kristen Tritunggal beliau adalah alumni si isi enam di Jakarta kemudian ada Ibu Helena Tobing dari Sekolah Papua Kasih Jayapura ini alumni si isi satu Jayapura dan ada Ibu Naomi dari Sekolah Filya Sofia Pekanbaru beliau adalah alumni si isi saikel ke tujuh di Jakarta acaranya tanggal 18 November 2020 jam 2 sampai jam 15.30 kalau jamnya kami tidak pernah ganti ya after lunch selalu jam 2 setelah makan siang istirahat sebentar lalu kita belajar bersama-sama nah ada penawaran spesial early bird sampai 31 Agustus harganya 75 ribu dapat buku transforming jurnal nomor 24 free ongkir ke seluruh Indonesia catat ya early birdnya spesialnya 75 ribu free ongkir ke seluruh Indonesia Anda bisa mendapatkan buku transforming jurnal nomor 24 gitu nah after lunch tidak akan selesai di tahun 2020 saja kami akan lanjut ke tahun 2021 di layar Anda bisa Anda lihat jadwal-jadwalnya kemudian kalau Anda mau beli buku mau cek-cek bukunya apa saja yang ACSI punya Anda bisa masuk ke kairostore acse.id garis miring kairost ya oke sekian dari saya kita akan langsung masuk ke sesi satu ya sesi satu ini akan dipaparkan oleh Ibu Oyeni beliau sekarang ini melayani di TCUPH Universitas Pelita Harapan nanti kenalan sendiri ya lebih lengkap dari Ibu Yeni dan Ibu Yeni ini adalah alumni CEC Cycle 8 Jakarta topik pertama kita mendefinisikan pendidikan abad 21 silahkan Bu Yeni oke terima kasih Arbita salam juga untuk teman-teman semua saya melihat kenal sorry Bu Yeni suaranya gak kedengeran eh gak kedengeran kurang kenceng udah kedengeran belum terdengar 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 oke oke terima kasih Arbita ini topik yang diberikan ke saya ya mendefinisikan apa pendidikan abad 21 ya ini bukan berarti saya ahli dan bisa mendefinisikannya ya Bapak Ibu ya iya belum terdengar Bu Yeni hah gak kedengeran belum terdengar suaranya sudah sudah sih Bu sudah di tempatnya Bu Erlita kayaknya Er di tempatmu Er sudah kedengeran belum Bapak Ibu sudah kedengeran sudah jelas sudah oke ya oke jadi apa saya mau menyambut teman-teman semua untuk kita berbincang-bincang siang hari ini ini tema yang diberikan kepada saya tapi bukan berarti saya ahli yang bisa mendefinisikan ya apa itu pendidikan di abad 21 ini adalah dari jurnal yang diberikan jadi ada dua jurnal yang diberikan untuk saya bahas pada siang hari ini yaitu jurnal yang ditulis oleh Jeremy ini ya yang mengenai tentang mendefinisikan pendidikan abad 21 kemudian setelah itu ada satu jurnal lagi dari Connie Lawrence mengenai professional development jadi untuk untuk saya akan membahas beberapa hal ini mungkin saya taruh saya akan bahas beberapa hal dan mungkin akan menggabungkan dari beberapa buku ya nah dari jurnal itu sebenarnya yang di yang pertanyaan penting sebenarnya kenapa kita perlu mendefinisikan pendidikan Kristen di abad 21 ini ini adalah soal ya itu tentu ya pertanyaannya pendidikan seperti apa nih untuk di abad 21 mendatang ya tetapi yang penting sebenarnya untuk kita pikirkan itu adalah siapa murid-murid kita ya siapa murid-murid kita yang akan kita didik di abad 21 ini dan bagaimana mereka belajar nah itu itu pertanyaannya sebenarnya ya kenapa penulis menuliskan artikel ini ya dan kemudian juga pertanyaan yang sangat penting karena kita adalah sekolah Kristen adalah bagaimana kita menyiapkan mereka ya murid-murid ini bisa tetap menjalankan atau mengalami misi dari pendidikan Kristen itu sendiri ya nah saya ambil juga dari satu buku yaitu Mineshift ini juga terbitan dari SSI SSI internasional ini buku yang mungkin lebih baru dari partil yang tadi ya yaitu tentang bagaimana pendidikan Kristen sebenarnya perlu berubah gitu ya untuk ke depan ini dia juga mempertanyakan hal yang sama yaitu kita sebenarnya ada di zaman yang seperti apa ya abad 21 itu seperti apa kalau misalnya kita memahami zaman yang berubah ini kemudian pertanyaan selanjutnya adalah pendidikan yang terbaik ya jadi mirip sebenarnya pertanyaan yang di atas dan terutama sekali lagi sebagai sekolah Kristen maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan pengalaman nyata di mana mereka bisa menjadi agen dalam kerajaan Allah ya nah masalahnya ya ini masalahnya ya masalahnya adalah sekolah atau guru Kristen mengajar dengan cara yang sama seperti 20 tahun yang lalu ya jadi walaupun zamannya berubah tapi seringkan mengajar dengan cara yang sama ya dan bukankah ini juga yang kita alami di dalam kondisi saat ini ketika kita harus berubah menjadi HBL ketika kita harus jadi online kita masih melakukan hanya substitusi ya jadi kita hanya melakukan pembelajaran yang sama dengan pembelajaran selama ini hanya dipindahin aja ke online ya semuanya semuanya pakai Zoom semuanya pakai Teams ataupun pakai Google Hangout tetapi sebenarnya pembelajarannya sama gitu nah ini sebenarnya yang perlu kita pikirkan bersama-sama ya dan kita perlu menyadari bahwa ke depan ini ya ini karena COVID kita semuanya dipaksa masuk ke online education ya tetapi sebenarnya isu ini sudah lama sekali digulirkan ya dibicarakan dan kemudian kita dipaksa oleh COVID ini dan ke depan ini perubahannya pasti akan akan semakin cepat dengan kemajuan teknologi ya kalau Bapak Ibu baca di Mindshift maka dia sudah memperkenalkan di situ sebenarnya bagaimana 5G ya sebentar lagi di China udah udah 5G gitu ya sebentar lagi internet kita udah 4G tetapi 5G dimana kecepatannya sangat cepat sehingga akan mudah sekali kita mendapat mendapatkan hasil dari karena ada internet yang cepat-cepat itu ya kemajuan teknologi juga akan semakin berkembang dengan cepat sekali dengan ada 3D printing dengan ada kemampuan otomatisasi ya dengan beragam kemajuan teknologi ya apakah nanti ada chip yang bisa dimasukkan ke tubuh kita ke 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 baju gitu ya untuk kita bisa mendeteksi dia ada dimana saja jadi semua semua itu sedang dipikirkan oleh orang-orang yang memikirkan kemajuan teknologi sehingga ini yang harus kita sadari sebagai sekolah Kristen betul-betul kita membuka mata ya zaman seperti apa yang kita hidupi sekarang ini dan dia akan kemana kalau kita lihat perkembangan teknologi dulu itu lama sekali ya tapi sekarang ini perkembangan teknologi itu semakin cepat semakin cepat belum lagi dengan artificial intelligence yang bisa belajar sendiri nah ini semua harus menjadi perkembangan bagi kita sebagai pendidik Kristen yang tadi dituliskan yang ada di SCSI journal itu dia mengatakan 21st century education adalah mengenali bahwa murid-murid kita adalah digital native mereka sudah sangat sehingga sehingga mereka sangat pasti begitu ya tetapi ada juga penelitian yang dibuat oleh David Smith dari Calvary College yang mengatakan bahwa walaupun murid-murid kita itu sepertinya pasti menggunakan teknologi tetapi menggunakan teknologi untuk pendidikan itu membutuhkan ini ada suara apa ya ada suara ada ada yang bisa di mute dulu yang lain oke thank you ya jadi digital native ini walaupun mereka nampaknya pasti menggunakan teknologi tapi untuk pembelajaran ataupun untuk manfaat maksimum dari teknologi itu dibutuhkan guru untuk mengajarkan nah itu yang satu dari artikel itu kemudian yang kedua murid-murid kita selain mereka digital native mereka juga adalah global thinkers nah ini yang kita juga perlu asah untuk mereka bisa menyikapi dan mendengar masalah global yang terjadi di dunia nanti informasinya begitu cepat mereka dapatkan kita harus merubah cara pendidikan kita tidak bisa lagi hanya inform karena informasi akan bisa didapat dengan mudah gitu ya bahkan bukan hanya isu lokal tapi isu global nah disini kita perlu menolong mereka untuk terus improve global thinkers mereka ya nah kemudian yang ketiga adalah information literacy 21st century education dengan semuanya itu digital teknologi semakin berkembang maka kita perlu mengajarkan mereka bagaimana mereka melek informasi di zaman ini ya bukan hanya untuk mencari berita yang benar untuk bisa mengolah informasi dengan benar dan juga bisa menyimpulkan itu dengan benar itu yang dibutuhkan sebenarnya dan kemudian yang juga mereka butuhkan sebenarnya di dalam 21st century education ini menurut artikel tadi adalah bagaimana kita menyediakan tools yang empower jadi alat-alat yang akan menolong mereka bisa belajar dengan lebih baik lagi dan menyiapkan diri mereka untuk hidup di zaman yang pasti berubah nah ini yang dikatakan oleh OECD mengenai 20% the skills and knowledge that they need to succeed in the future are constantly changing jadi kita sendiri juga mungkin nggak tahu nanti kedepannya itu peran dokter kayak gimana nih kedepannya ini peran accounting bagaimana dengan kemajuan teknologi mungkin kita bisa membayangkan tapi kita mungkin kita belum bisa melihat seperti apa karena ini semuanya akan terus dengan berubah dan semuanya akan cepat sekali digitalisasi atau menjadi otomatis ataupun dikerjakan oleh pihak-pihak lain artinya ada kemampuan kemampuan yang kita harus siapkan murid-murid kita untuk nanti menghadapi dunia yang sedemikian tetapi ini yang dikatakan oleh David Smith di dalam bukunya digital teknologi ini buku yang baru keluar Bapak Ibu kalau di Kindle itu masih murah banget silahkan di cek ini adalah research dari David Smith dengan teman-teman yang ada di Calvin College untuk sekolah-sekolah yang melakukan menggunakan teknologi dan ini yang dia ingatkan bagaimana kemajuan teknologi itu ataupun ketika kita akan menggunakan mengambil teknologi itu masuk ke dalam sekolah kita kita harus menyadari bahwa kita akan dibentuk oleh teknologi tersebut seperti saat ini kemampuan kita atau cara kita berkomunikasi berubah karena semuanya sudah menggunakan social media tools misalnya begitu kemudian hubungan antar manusia juga dirubah nah disinilah pentingnya kita sebagai pendidik Kristen untuk selalu waspada melihat bagaimana teknologi itu mengubah kita sehingga kita juga tetap mempersiapkan murid-murid kita untuk bisa tidak hanya segeda dirubah tetapi bisa tetap bijaksana menghadapi perubahan-perubahan nah ini juga yang diingatkan oleh David Smith di chapter yang terakhir dari buku ini bahwa the finish line keeps moving jadi kalau misalnya kita sekarang pikir itu tuh finish line-nya nah ini kemajuan teknologi yang cepat itu itu akan terus bergerak begitu ya sehingga efek dari perubahan teknologi itu begitu kompleks dan kita tidak bisa dengan mudah gitu ya atau kita bisa begitu optimis menghadapi itu untuk apa yang akan terjadi karena the finish line keeps moving ini yang kita perlu waspada sebenarnya ya sehingga Bapak Ibu ini yang saya pikirkan sebagai pendidikan Kristen sebagai pendidik Kristen yang harus menjadi fokus kita adalah holistic development dari murid-murid kita sebagai imang godin sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah ini yang harus kita pahami dengan dalam dan harus kita perhatikan untuk kita mengembangkan identitas mereka kapasitas mereka sesuai dengan apa yang Tuhan ciptakan ya karena kita udah lihat di film-film sepertinya ada special human gitu ya sepertinya ada manusia yang special gitu dengan kemampuan-kemampuan yang luar biasa gitu nah ini kalau kita tidak kita tidak kuat di dalam pemahaman kita dengan theological understanding dan juga filosofi yang benar tentang siapa manusia kita bisa gampang sekali menghadapi dunia yang terus berubah dengan kemajuan teknologinya justru disini kita sebagai pendidikan Kristen bagi saya ini penting sekali kita menekankan tentang siapa kita kita adalah ciptaan kita adalah manusia yang dicapkan segampar dan serupa dengan Allah jadi di dalam setiap apa yang kita kerjakan di dalam pendidikan kita ini yang paling penting untuk kita tekankan dan kita betul-betul tumbuhkan ya sehingga mereka memahami siapa diri mereka walaupun dunia berubah tapi mereka memahami siapa diri mereka sebagai ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dan juga untuk apa mereka di dunia ini apa yang mereka mesti kerjakan ya nah karena kita tidak bisa hanya tadi ya tools that empower itu maka kita harus berfokus sebenarnya kepada learning ini juga yang dikatakan di Mindshift tadi bagaimana kita fokus kepada students learning yang kita perhatikan oh mereka belajar jadi bukan hanya kita peduli kepada how we teach tapi kita harus peduli kepada apakah murid-murid kita belajar dengan maksimumnya dengan instructional design yang kita buat dan terutama deep learning sehingga mereka melihat pembelajaran yang mereka kerjakan itu itu betul-betul empowering them as imagodei tadi ya yang punya yang paham gitu ya untuk apa signifikansi mereka ada di dunia ini ya nah untuk empowerment ini ya yang betul-betul learning itu terjadi ini yang dikatakan misalnya life skills ke depan nanti dibutuhkan life skills yang prima ya kalau tiba-tiba pekerjaannya berubah bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan perubahan itu itu dibutuhkan life skills yang baik kemudian digital literacy ketika nanti semua menjadi digital bagaimana mereka bisa menggunakan information yang digital ini kemudian adalah yang penting untuk empowering mereka sebagai imagodei yaitu adalah authentic atau problem based learning sehingga ketika mereka menyadari oh ini akan berubah saya mau belajar ini ini masalahnya mereka bisa tahu bagaimana mereka bisa belajar dan mendapatkan jawaban untuk pertanyaan mereka itu dan artinya ini juga dibutuhkan pembelajaran pembelajaran yang interdisciplinary tidak ada lagi apa hanya satu subjek gitu ya tetapi interdisciplinary dan artinya di dalam pembelajaran pun collaboration itu important yang ke depan ini ini kata yang besar juga ya soal collaboration nah ini juga satu hal yang pasti didungungkan ya tentang digital situation bagaimana kita menolong anak-anak kita untuk bisa menjadi warga negara digital memang nah kalau di luar sana ini sorry kalau di luar sana kepentingannya adalah bagaimana bisa apa berinteraksi di dalam dunia digital dengan safe aman atis ya tidak ada bullying mereka bisa menjadi warga negara digital yang bertanggung jawab dan juga bagaimana mereka bisa berpartisipasi di dalam digital environment dengan positif ya tetapi David Smith itu melanjutkan bahwa sebagai sekolah Kristen yang sangat dibutuhkan juga adalah discernment yaitu bagaimana mereka bisa pekah kepada pimpinan Tuhan dan juga bisa akhirnya memutuskan hal yang tepat sesuai dengan pimpinan Tuhan itu yaitu Christian discernment itu fokus di dalam faith form self in relationship to God vocation and participation in the community of faith itu discernment nya tetapi artinya di dalam dunia digital itu bagaimana kita juga menerapkan discernment bagaimana mereka bisa tetap berperilaku di dalam digital world tetapi dengan discernment dari Tuhan supaya mereka tidak sepertinya dibanjiri dengan ombak digital ataupun informasi yang begitu banyak sehingga mereka hanya dirubah disini dibutuhkan discernment untuk tetap mendengarkan Tuhan dan melihat panggilan mereka dan akhirnya mereka memutuskan ini yang harus saya kerjakan di tengah-tengah dunia yang terus berubah selanjutnya ini yang saya pikir penting adalah bagaimana kita strengthen school community relasi manusia ini yang mungkin sedikit-sedikit dikikis karena dengan misalnya online dan social physical distancing seperti ini disini justru komunitas itu perlu diperkuat dan murid-murid kita perlu melihat contohnya bagaimana relasi antar manusia yang sehat yang dipimpin oleh Tuhan dengan semua tantangan itu Bapak Ibu maka pertanyaan selanjutnya jadinya adalah soal professional development bagaimana kita menyiapkan guru karena tadi masalah utamanya adalah guru-guru yang seakan-akan tidak berubah-berubah cara mengajar ini juga di artikel yang diberikan kepada saya yang dikumandangkan adalah sebenarnya tentang professional learning community karena mungkin tidak akan ada ke depan ini satu orang yang akan bisa ahli di dalam segala hal artinya komunitas sekolah perlu menjadi komunitas belajar sama-sama kalau tadi kita juga menekankan murid-murid itu adalah belajar yang penting mereka bisa punya kemampuan untuk bisa belajar dengan baik maka sebagai pendidik kita juga perlu punya sikap seperti itu sebagai satu komunitas untuk ketika kita menghadapi pertanyaan ataupun perubahan itu yang kita bawa ke dalam meja untuk melihat pertumbuhan murid seperti apa yang menjadi masalah dan kemudian kita learn together as professional as Christian educator kita learn together komunitas kita harus menjadi komunitas di sekolah itu yang sehat dimana kita belajar bersama-sama kita gak bersembunyi di kelas kita sendiri ini ilmuku ini ini RPSU gitu ya gak sendiri-sendiri tetapi kita menjadi professional learning community nah ini saya memperlihatkan sebuah continuous improvement yang mungkin gak mirip dengan artikel tadi tetapi ini mungkin yang masih sesuai dengan konteks kita itu bagaimana sekolah mungkin punya goals dan kemudian masing-masing guru itu harus punya professional development goal untuk pertumbuhan pribadi mereka dan itu menjadi satu komunitas di dalam professional learning community dan kemudian ada supervision dari leader of the school to the teachers dan juga kemudian ada evaluation jadi ini harus terus menjadi continuous improvement in the school gitu ya karena situasi yang terus berubah jadi ini perlu kita kembangkan nah ini yang dari satu buku lagi juga terbitan dari SESI dia mengatakan whole school transformation kita harus ubah menjadi community of learners ya dimana kita sediakan waktu untuk reflection collaboration experimentation feedback within the school regularly kita harus sediakan waktu untuk guru-guru bisa melakukan hal ini sekali lagi ke depan ini gak ada satu pun yang punya jawaban semua ya tentang apa yang terjadi ini perlu sediakan waktunya dan dikatakan schools are fundamentally communities where are constituents including the board school leaders teachers parents students are engaged in common goals and the work of learning together jadi semua ini semua di dalam satu institusi pendidikan apakah itu board apakah itu school leaders apakah itu teachers bahkan parents sekarang ini orang tua harus belajar banyak sekali untuk menampingi anak-anaknya tapi semua harus menjadi community of learners sehingga kita bisa benar-benar menjalankan misi pendidikan dan juga menyiapkan murid-murid untuk masa depan oke mungkin itu itu aja siapa Erlita dari saya sebelum nanti tanya-jawab and I give some conclusion at the end ya terima kasih Bu Yeni tadi maaf ya Bu ya ternyata sepertinya komputer saya yang memang lagi gak beres jadi gak kedengeran beneran ternyata suara ibu udah kedengeran yang lain udah denger saya aja ternyata oke ya terima kasih Bu Yeni untuk pemaparannya Bapak Ibu kalau kalau mau mau tulis pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada Ibu Yeni silahkan dituliskan di chat di chatnya Zoom jadi nanti setelah pemaparan Ibu Monica selesai kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan Anda nanti baik kepada Ibu Yeni ataupun kepada Ibu Monica jadi silahkan ditulis aja kalau ada yang mau bertanya sekarang kita langsung melanjut dulu ke topik yang kedua topik kedua adalah marilah membuat sekolah kita menjadi mendebarkan maksudnya apa ya ini silahkan Bu Miss Monique dari Miss Monica ini dari Cahaya Bangsa Classical School mungkin sekolah yang jenis sekolah yang tidak mungkin jarang kita dengar apa sih Classical School beliau ini adalah alumni CEC Cycle 1 di Bandung silahkan Miss Monique terima kasih terima kasih kepada Ibu Erlita salam kenal juga tadi dengan Ibu Oieni terima kasih untuk kehormatannya saya boleh berbagi di sini bersama dengan teman-teman semua Bapak Ibu dan juga saya dengar tadi dari Ibu Erlita bahwa ada perwakilan dari gereja juga senang sekali bisa sama-sama belajar dan berbagi yang akan saya bagikan tentunya tidak jauh berbeda dari apa yang tadi Ibu Oieni sudah bagikan dan hal yang kita akan kupas juga bersama-sama pokok permasalahannya itu adalah sama jadi saya akan mulai langsung saja dengan slide saya apakah sudah terlihat slide-nya ya baik jadi saya diberikan kesempatan oleh SESI untuk membagikan mengenai marilah membuat sekolah kita lebih mendebarkan dari Barrett Mossbaker dan dari slide itu dari slide dari jurnal itu sama-sama kita yang sudah membaca tentunya masih ingat di awal-awal slide apa jurnalnya itu ada bagian di mana Barrett Mossbaker menantang lebih dari 200 pemimpin sekolah Kristen dari seluruh dunia untuk membangun mengembangkan menciptakan berinovasi dan memajukan sekolah nah Bapak Ibu sekalian untuk berbicara mengenai bagaimana memajukan sekolah membuat sekolah menjadi mendebarkan atau even membuat gereja menjadi mendebarkan kita perlu sama-sama mengenali diri terlebih dahulu bagaimana apakah Bapak Ibu dan saya sendiri kita menyadari masa atau zaman di mana kita hidup sekarang ini orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu kehidupan seperti apa yang sedang dihidupi pada periode masa tertentu tentunya orang tersebut akan kesulitan untuk bisa beradaptasi nah misal kalau kita bisa menyadari era sekarang ini orang banyak bilang ya kita ini sekarang lagi ada di era industrial atau revolusi 4.0 dan sedang melangkah ke era 5.0 orang-orang mungkin hanya ikut-ikutan saja gitu untuk bisa berkata statement-statement tersebut tapi tanpa mengerti benar apa sih artinya begitu nah saya hanya ingin mengambil secupil saja di era 4.0 itu banyak berbicara mengenai cloud data sedangkan di era 5.0 yang sedang banyak sekali orang gadang-gadang itu adalah metadata atau big data atau yang orang juga bisa sebut dengan adanya AI nah yang saya mau beritahukan kepada bapak dan ibu sekalian adalah ketika teknologi berubah artinya seperti yang tadi juga sudah ibu Oya dibagikan tidak hanya teknologi yang berubah tapi kehidupan kita dibentuk oleh teknologi itu sendiri jadi ada tatanan masyarakat yang berubah ekonomi yang berubah dan tentunya sekolah pun harus ada adjustment ada perubahan yang perlu untuk kita ambil kalau saya ingin bagikan mungkin seperti di sekolah saya tempat berada di Cahaya Bangsa Classical School dan saya rasa pun ini dilakukan oleh banyak sekolah kita itu berada dari situasi di mana semua dokumen yang kita miliki itu based on paper lalu mulai shifting ke local storage server data sekolah lalu setelah itu kita beralih lagi ke cloud data nah tapi apakah hanya cukup sampai di situ lalu ketika masa tersebut terjadi pun apakah semua orang serta-merta mudah untuk mengikuti nah itu adalah satu pertanyaan yang perlu kita tanya tidak hanya kepada orang lain tapi kepada diri kita sendiri nah Bapak dan Bapak Ibu sekalian yang saya ingin katakan adalah dari perubahan yang terjadi kalau kita tahu kita ada di zaman apa tentunya akan ada yang namanya shifting and adapting dalam satu garis kehidupan history manusia Bapak dan Ibu ada di satu periode waktu tertentu Bapak Ibu itu tidak hanya diam ada di periode tersebut tapi pasti akan terus bergerak seperti yang tadi Ibu Oya ini bilang bahwa the finish line always moving gitu jadi shifting and adapting itu akan terus terjadi dan itu harus kita terima dan yang kedua adalah ada fase yang namanya learn unlearned oke mulai saya lanjut lagi terima silahkan gak apa-apa nah saya tidak akan terlalu jauh juga membahas mengenai learn unlearn relearn karena ini juga satu mata bidang ilmu lagi tetapi yang saya ingin katakan seringkali orang itu hanya senang learn lalu tidak mau untuk unlearn dan relearn mereka memandang bahwa unlearn dan relearn itu menyakitkan itu membuat susah sementara yang saya ingin garis bawahi ketika kita unlearn ketika kita ya unlearn itu artinya kita tidak melupakan tapi kita menuju membuat diri kita untuk relearn apa sih yang dulu kita sudah pelajari dengan perubahan zaman yang ada dengan perubahan teknologi yang ada apa yang ingin kita pelajari dan bagaimana kita belajar nah itu adalah hal yang perlu kita miliki sebagai pengajar sebagai bahkan sebagai perwakilan orang gereja yang ada di tempat ini dan yang ketiga adalah culture changing saya ingin ibu dan bapak lihat di slide ini dalam satu tatanan society atau komunitas begitu ya selalu akan ada orang yang stuck in old ways tidak mau berubah entah dari diri mereka bilang bahwa itu sulit berubah atau mereka hanya sekedar tidak mau and they don't care gitu ya tapi percayalah akan selalu lebih banyak orang yang embracing new ways nah jadi saya ingin memberikan kekuatan kepada para pengajar para pemimpin sekolah di tempat ini bahwa perubahan itu adalah suatu yang dinamis dan itu perlu kita terima tapi seperti tadi ibu Oyuni bilang bahwa kita juga perlu hikmat Tuhan untuk melihat perubahan itu jadi tidak serta-merta oh perubahan ini kita ikuti oh ada sesuatu yang keren atau hal yang baru kita ikuti tanpa kita berpikir tapi kita harus tahu ketika kita berubah ketika kita membuat adjustment apa sih tujuannya ya jadi sekali lagi bapak dan ibu sekalian saya ingin bertanya untuk slide saya ini ada akan banyak untuk pertanyaan-pertanyaan untuk reflect kepada diri kita sendiri sebenarnya siapkah kita menghadapi perubahan zaman ini maukah menerima perubahan zaman bagaimana merespon perubahan-perubahan tersebut terutama di area teknologi yang semakin canggih semakin dari waktu ke waktu itu semakin cepat seringkali sebagai guru dan pimpinan sekolah kita merasa bahwa kita itu kadang kehilangan arah bahkan kadang merasa terintimidasi karena takut dengan keadaan sekitar yang secara konstan terus berubah tapi juga ada selalu orang-orang yang tidak mau berubah karena merasa sudah nyaman atau tidak mau belajar lagi tepatnya dan kalau kita ada di sekolah dan kita memilih untuk tidak mau belajar lagi atau tidak mau berubah saya rasa mungkin sekolah bukan tempat yang tepat bahkan sosial kita ini juga bukan hal yang baik untuk bapak ibu tinggali sekolah yang mendebarkan tidak bisa terjadi tanpa ada orang-orang yang mau menerima perubahan dan berani berubah orang yang menerima perubahan itu satu hal tapi orang yang mau menerima dan berani berubah itu hal yang lain lagi jadi bapak dan ibu saya ingin bagikan juga dari kejadian 1 ayat 27 sampai 28 disini dibilang maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka tolong perhatikan beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukkanlah itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi jadi yang saya ingin garis bawahi dari firman Tuhan ini ketahui dan percayalah bahwa Allah menciptakan kita semua Bapak, Ibu, dan saya itu sebagai pelaku-pelaku perubahan agen-agen perubahan pertanyaannya selalu apakah kita mau atau tidak sekolah yang mendebarkan tidak bisa terjadi sekali lagi tanpa ada orang-orang yang mau menerima perubahan dan berani berubah kembali saya ingin juga menekankan mengenai cycle dari unlearn, relearn, and breakthrough semua perubahan yang ada seringkali itu menjadi pasir hisap bagi siapapun yang tidak bisa beradaptasi maka dari itu ada faktor penting di sini yang saya ingin kembali gadang-gadangkan adalah unlearn jangan takut untuk kita itu menyisikan atau melepaskan apa yang pernah dulu kita pegang yang kita pikir itu sudah metode terbaik itu cara pengajaran terbaik itu cara yang kita pegang sebagai sekolah turun-temurun tapi kita mau belajar untuk relearn sehingga kita bisa berinovasi dan pada akhirnya kita bisa melakukan breakthrough kalau saya menanyakan apakah bapak ibu dari perwakilan sekolah dan gereja ingin mengalami breakthrough dalam masa kehidupan ini tentunya rata-rata orang akan berkata saya mau dan Maya Angelou juga berkata if you are always trying to be normal you will never know how amazing you can be jadi saya mendorong bapak dan ibu untuk ayo kita mau belajar ayo kita mau berubah mungkin perubahan itu ketika kita berubah itu tuh tidak menyenangkan itu tuh menyakitkan dalam artian misalnya ada waktu yang harus kita korbankan ada biaya yang harus kita keluarkan tapi semuanya itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih menakjubkan lagi bukan untuk kemuliaan diri sendiri tapi untuk kemuliaan Tuhan nah bapak ibu sekalian seperti yang tadi ibu oi ini juga bagikan bahwa fokus kita adalah generasi masa masa sekarang generasi yang telah berubah menjadi generasi online menjadikan media media sosial itu tempat untuk bersosialisasi yang lazim bahkan di masa pandemik ini online telah menjadi bagian penting dari keseharian kita banyak institusi kalau saya bilang dan hirarki tua yang harus beradaptasi jika tetap ingin relevan dengan tatanan masyarakat modern bapak ibu sekalian kita ada dalam tatanan masyarakat modern dan kita harus berubah untuk menjadi lebih relevan teknologi komunikasi yang akan terus berubah pun semakin maju dan semakin berubah tanpa batas sekali lagi tidak ada manusia yang mau tidak relevan tapi bagaimana pertanyaannya dengan sekolah dengan gereja kita mari kita refleksikan bersama-sama dalam hati kita dalam pikiran kita di mana sih posisi sekolah kita berada di masa modern ini bagaimana sekolah atau gereja kita merespon terhadap perubahan-perubahan budaya bagaimana sekolah kita merespon perubahan teknologi sekarang ini lalu bagaimana pendekatan pengajaran kurikulum pedagogi yang sekolah pakai apakah itu semua relevan terhadap perubahan zaman sekarang ini atau bapak dan ibu masih memegang apa yang dulu pernah dilakukan bagaimana kita bisa mempersiapkan generasi berikutnya di dunia yang semakin maju ini apa yang menjadi hal yang esensial bagi sekolah untuk tetap berjalan dan mempersiapkan murid-murid kita untuk menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa yang bisa melakukan panggilan Tuhan dalam masa depan mereka bapak dan ibu harap diingat bahwa fokus dari adanya sekolah adalah untuk mencerdaskan generasi bangsa artinya yang menjadi fokus adalah mengembangkan murid-murid artinya kalau fokusnya adalah murid-murid atau dalam segi gereja adalah jemaat Tuhan maka bukan murid dan jemaat Tuhan saja yang perlu berubah tetapi sekolah gereja harus mau berubah menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu nah bapak dan ibu mari kita pikirkan bersama-sama siapa sih sekolah itu siapa sih gereja itu bukan buildingnya bukan gedungnya bukan strukturnya tapi kita orang-orang yang ada di dalamnya kalau Anda adalah owner sekolah kalau Anda adalah pemimpin sekolah kalau Anda adalah pemimpin gereja guru staff bahkan atau supporting staff kita semua adalah bagian dari sekolah dari gereja kita adalah support system untuk perubahan sekali lagi kita adalah support system untuk perubahan jadi kalau sekolah kita mau menjadi sekolah yang mendebarkan sekali lagi maka ada perubahan atau adjustment yang harus dilakukan dan itu dimulai dari siapa bukan dari institusi tapi dimulai dari kita pribadi lepas pribadi murid-murid hanya bisa sepandai gurunya saya rasa kalau kita sebagai guru sering training kita sering dengar untuk kalimat ini kalau gurunya tidak mau berubah dan menolak perubahan atau pemimpin sekolah tidak mau berubah dan menolak perubahan atau pemimpin gereja tidak mau berubah pikirkanlah siapa yang mendapat akibat terbesar dari sikap kita itu sebagai sekolah sebagai gereja pendidik pada umumnya jangan pernah lelah belajar di Cahaya Bangsa Classical School tempat saya melayani kami memiliki moto bahwa learning for a lifetime tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar tidak pernah ada season dalam kehidupan kita yang terlalu tua untuk kita mulai belajar karena kalau guru tidak mau belajar murid-murid tidak mendapatkan apa-apa sekolah tidak berkembang dan tidak dapat mengikuti perubahan zaman untuk menjawab tantangan zaman jadi bagaimana dong kita sebagai sekolah dan pendidik Kristen harus meresponi perubahan zaman yang ada seperti yang lagi yang saya akan ulangi lagi apa yang Ibu Yeni tadi bagikan andalkan Tuhan itu nomor satu berani menghadapi perubahan karena kita berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan sudah tahu perubahan dari waktu ke waktu akan seperti apa tapi yang saya ingin dorong adalah change change our mindset ini juga salah satu bidang ilmu lagi fixed mindset versus growth mindset dalam diri setiap manusia itu selalu ada part dimana kita memiliki fixed mindset dan ada growth mindset tapi percayalah bahwa selama kita hidup cara kita berpikir itu selalu dapat diubah milikilah growth mindset Bapak Ibu sebagai sekolah kita perlu belajar melihat visi yang Tuhan taruhkan untuk masa depan pendidikan bukan untuk masa pendidikan yang sudah berlalu tidak selalu dulu begini dulu begitu dulu bisa kok dulu bagus seperti itu dan saya mau katakan sekali lagi tidak ada metode yang bisa menjadi idol atau tidak ada metode yang sempurna dan itu bertahan selama-lamanya akan selalu ada adjustment menjadi dinamis itu tidak selalu buruk ingat Bapak Bapak dan Ibu sekalian kita yang ada di sini kita perlu belajar untuk menjadi kreatif berinovasi sehingga kita bisa kita bisa mengalami breakthrough sudah tidak zamannya lagi cukup banyak sekolah beberapa tahun kebelakang ini sangat menekankan untuk anak-anak kita murid-murid itu menjadi problem solver tapi yang saya ingin tekankan bukan hanya menjadi problem solver tapi jadikanlah ajari anak-anak kita berikan mereka inspirasi untuk mereka menjadi inovator nah Bapak dan Ibu sekalian inovasi itu tidak seperti masak mie instan ya Bapak Ibu ya yang dimasak sebentar dan sangat nikmat luar biasa ada harga ada waktu yang perlu diberikan ketika kita ingin ada yang namanya inovasi jangan terikat dengan rutinitas selamat lakukan inovasi ke arah yang lebih baik kita baca lagi dari kisah para rasul 13 ayat ke 36 dan ini juga ada di jurnal Bapak dan Ibu sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya Daud merefleksikan kepemimpinan hamba yang relevan dia tidak melayani generasi sebelumnya dia melayani generasinya kita melayani generasi hidup di masa perubahan teknologi Bapak dan Ibu sekali lagi kita tidak bisa hindari perubahan teknologi perubahan budaya dan sebagainya ingat kita ada untuk melayani Tuhan ada tujuan Tuhan dalam kehidupan generasi kita dan juga tujuan Tuhan dalam generasi murid-murid kita berarti generasi internet yang sekarang ini kita hadapi itu terhubung dan terbenam dalam kehidupan teknologi dimanapun mereka berada jadi kita melayani dengan optimis dan percaya diri ketika kita belajar berserah kepada kedaulatan Tuhan menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah telah menentukan kapan dan dimana kita melayani bagian kita adalah ini yang saya ingin tekankan choose how to response and what to response guru dan pemimpin sekolah seperti apa dong yang diperlukan di masa sekarang ini guru pemimpin sekolah yang optimis tentunya mendorong rekan-rekan untuk berubah karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan dan keyakinan bahwa masa depan sungguh ada dan baik di mata Tuhan be the light be the blessing seringkali orang hanya berkata bahwa we need to become the blessing tapi kita sering lupa bahwa kalau kita mau menjadi berkat be a good support system di cahaya bangsa classical school kami percaya bahwa mendidik anak-anak menjadi generasi yang resilience itu diperlukan di masa perubahan zaman ini cepat sekali berubah tetapi kami lebih percaya lagi mendidik anak-anak menjadi a good citizen itu lebih baik bukan hanya mengejar ilmu pengetahuan kalau bapak dan ibu sungguh mengenali masa di mana kita hidup sekarang ini ilmu pengetahuan itu banyak dan tidak mungkin semuanya diajarkan oleh kita di bangku sekolah bahkan sampai ke bangku kuliah tapi mengajarkan kepada mereka what to do with the knowledge they got it's way much more important stimulan-stimulan apa yang kita berikan kepada murid-murid kita hidup bukan hanya sekedar siapa yang tercepat siapa yang terhebat bukan mengenai gereja yang terbesar gereja yang terkenal tapi siapa yang dapat menjalani hidup lebih baik dan bagaimana kehidupan itu boleh membawa dampak sekali lagi walau kita manusia penuh dosa dosa kita tidak menghilangkan panggilan kita amin bapak ibu sekalian untuk membangun untuk mengembangkan untuk menciptakan untuk berinovasi memajukan dan jangan lupa seperti yang tadi juga ibu ayah yang dikatakan berkolaborasi hal ini sungguh indah kalau memang kita bisa lakukan di samping banyak sekolah-sekolah dan gereja yang takut untuk berkolaborasi karena mereka merasa kita ini sedang berkompetisi yang saya ingin bagikan adalah kita tidak perlu berkompetisi karena Tuhan menempatkan kita untuk tujuan yang mulia dan semua punya bagiannya masing-masing di cahaya bangsa sendiri dalam masa COVID maupun dari sebelum COVID kami tahu bahwa perubahan zaman ini akan terus semakin cepat dan kami tidak bisa hanya mengharapkan para guru berubah menurut tuntunan zamannya tanpa benar-benar kami pikirkan dengan matang sebagai sekolah apa yang harus kita persiapkan kami ada yang namanya late start on Wednesday dimana setiap hari Rabu anak-anak itu belajar satu jam terlambat dari biasanya tetapi bukan tanpa alasan karena dalam waktu satu jam itu kami secara kontinu setiap hari Rabu baik guru-guru dan staff kami ada training kami ada kolaborasi meeting dan training workshop dari guru-guru early cahut atau TK sampai SMA sistem penilaian disesuaikan di masa COVID ini juga seperti yang tadi dibilang tidak mungkin kita mengajarkan yang tadi Bu Oya ini bilang saya suka sekali kita tuh tidak hanya memindahkan pengajaran dari offline learning menuju online learning hanya dipindahkan book seperti itu tidak tapi kita harus mengadaptasi dengan screen time yang sangat melelahkan tidak hanya bagi guru tapi juga bagi murid kita memutuskan bagaimana bisa membantu anak-anak untuk mereka bisa enjoy belajar bagaimana mereka tetap bisa memiliki love of learning di masa-masa ini karena terus terang ada satu bagian juga yang kami buat yang kami pikirkan dengan cukup serius itu adalah mental health kalau Bapak Ibu pikirkan tidak semua guru-guru pengajar bahkan pemimpin sekolah mereka itu enjoy di masa ini di masa COVID ini untuk mengajar untuk mereka bisa mempersiapkan segala sesuatunya dan juga terjadi hal yang sama dengan murid-murid kita saya mengajar saya ada di bagian SMP dimana anak-anak ini ada yang merasa bahwa belajar online dari rumah itu lebih tidak menyenangkan bagi mereka karena mereka harus berhubungan dengan orang tua dengan siblings mereka yang sebenarnya mereka punya masalah sehingga mental health itu sangat mempengaruhi mereka dalam mereka belajar jadi itu adalah salah satu cara bagaimana kami membantu mereka ada ada konselor yang standby ada guru-guru kami yang tidak hanya sekedar mengajar tapi juga bagaimana memikirkan dalam ketika mereka mengajar mereka mencari tahu bagaimana keadaan murid-murid saya sekarang ini apakah mereka oke apakah mereka enjoy belajar kalau tidak bagaimana pendekatan yang lebih baik lagi yang harus kita lakukan meningkatkan komunikasi baik internal dan eksternal di sekolah kami lakukan secara berlapis di masa online ini ada banyak hal yang harus kami selalu komunikasikan dengan orang tua dengan guru yang ada di dalam dengan bahkan staff kami dan kami lakukan itu step by step dan informasi yang kami lakukan selalu kami berikan lebih awal dan itu juga secara baik secara formal email maupun newsletter lalu juga ada kelompok-kelompok dalam whatsapp dan lain sebagainya semuanya dengan tujuan untuk bisa membantu kita yang ada di masa covid ini bisa tetap terus berjalan menatap ke depan nah bapak ibu sekalian saya bersyukur salah satu contohnya itu adalah bahwa direktur sekolah kami beliau ini punya hati juga generous sekali ketika masa covid terjadi kami kami itu di Bandung ada satu perkumpulan bukan perkumpulan kami punya satu grup whatsapp leaders dari sekolah-sekolah di Bandung ketika masa covid terjadi dan kami harus tutup sekolah sekolah-sekolah itu semua mulai memikirkan bagaimana mereka akan melakukan hal yang berbeda begitu dan ketika ada sekolah-sekolah yang mulai bertanya hey kamu di sekolahnya melakukan apa kalau ada informasi ini tolong beritahukan ya bla 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 hair of school saya termasuk orang yang ketika kami selesai membuat satu surat kami blast kepada orang tua dan juga internal kepada para guru hair of school saya juga blast juga di grup whatsapp itu jadi ketika kami saling akhirnya dengan hal yang satu dua tiga kali kami lakukan akhirnya membuka pintu juga dari para leaders yang ada di sekolah sekolah SPK di Bandung untuk mereka bisa melihat bahwa iya ya di masa ini itu tidak ada yang lebih indah harus kita lakukan selain kita berkolaborasi dan saling membantu menjadi support sistem yang baik untuk satu dengan yang lain bapak dan ibu sekalian dalam satu korentu 10 ayat yang ke 31 dikatakan ingatlah bahwa dalam sejarah kehidupan manusia kita pasti diciptakan untuk berbuat perbuatan besar memuliakan Tuhan salah satunya adalah dengan mentransformasi kehidupan dan kebudayaan dimana kita ditempatkan Tuhan jadilah pendidik pemimpin Kristen hamba Tuhan yang relevan ciptakan dengan kreativitas komunitas yang hangat bagi guru jemaat Tuhan organisasi yang bisa dipercaya dan menjadi sesuatu yang dinantikan dan dirindukan maka dari itu kita bisa menjadi sekolah-sekolah dan gereja-gereja yang mendebarkan di masa ini terakhir dari saya saya ingin ucapkan Carpe Diem seize the day siapkah kita menjadi agen perubahan siapkah kita membuat sekolah bagaimana kita mengajar atau memimpin menjadi mendebarkan mungkin kalau ada dua buku yang saya ingin share dari SSA yang bapak ibu bisa dapatkan itu adalah creative teaching methods dan juga yang buku kedua ini yang kami pakai beberapa tahun kebelakang guiding faculty to excellence ini adalah salah satu hal yang kami terapkan di sekolah bagaimana membantu guru-guru untuk develop kompetensi mereka sebagai guru jadi bagaimana kami observe kami menanamkan kepada mereka bahwa apa yang kami tinjau di lapangan itu adalah salah satu cara kita semua untuk maju bersama jadi bukan hanya sekedar oh kamu mencapai kompetensi bagus oh kamu tidak mencapai kompetensi bagus tapi bagaimana untuk kita terus bisa berkembang yang karena tujuan akhirnya adalah memberkati murid-murid yang Tuhan percayakan terima kasih Ibu Erlita silahkan terima kasih Miss Monique mendebarkan sekali penyampaian jadi saya dengerinnya itu kayak berapi-api banget thank you Miss saya benar-benar cocok pilih Miss Monique saya mau berikan lagi panggungnya atau layarnya kepada Miss Monique dan Bu Yeni untuk menyampaikan mungkin ada kalimat penutup atau rangkuman dari apa yang sudah disampaikan tadi silahkan Bu Yeni dan Miss Monique oke ini saya siapkan dua 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 slide ya nah ini juga yang ditulis di Mindshift dan saya pikir ini perlu kita perhatikan ya karena tadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi jadi kita perlu ask good questions write questions untuk kita gumuli bersama-sama sebagai pendidik Kristen ataupun sebagai sekolah Kristen jadi katanya only schools that ask good questions can adapt to a rapidly changing world identify new opportunities and in the case of Christian education leave out their mission into the future nah ini yang saya simpulkan sebenarnya pendidikan Kristen adalah bagaimana kita menyiapkan murid-murid dengan seutuhnya holistically sebagai imago dei untuk menjalankan misio dei ya di tengah-tengah dunia yang terus berkembang itu gak berubah memang konteksnya berubah dunianya berubah semuanya berubah tetapi siapa kita dan misi kita tidak berubah dan Tuhan terus bekerja ya tadi juga disebutkan oleh Monica Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat Dia adalah pencipta Dia penopang segala sesuatu dan Dia juga akan menyelesaikan rancangan dan tujuannya pada akhirnya ya jadi Tuhan kita gak berubah dan untuk itulah kita perlu terus mendengar Dia dan menjalankan apa yang menjadi panggilan kita ya nah satu lagi buku Erlita pasti senang banget ini karena aku promosi buku terus ini ya gak disuruh sih tapi ini yang sebenarnya kita pelajari kalau tadi ada yang tanya tentang professional learning communities maka ini perlu dipelajari teman-teman nurturing the school community ya tentang teacher induction and professional learning communities ini bagus sekali silahkan dipelajari dan bagaimana Bapak Ibu bisa membangun tadi community of learners di sekolah oke gitu aja ya mungkin saya langsung lanjut aja ya Bu Erlita oh iya silahkan lanjut aja silahkan lanjut kalau dari saya saya lagi bahwa ingatlah keberadaan kita saat ini itu karena ada tujuan Tuhan yang mulia untuk hidup kita dan dikerjakan melalui kita sehingga kita bisa kehidupan kita ini boleh membawa dampak bagi anak-anak yang Tuhan berikan dalam kelas-kelas kita dan para guru yang kita pimpin dan sekali lagi bahwa kita harus berani untuk mau berubah menjadi orang yang relevan sehingga kita bisa membawa orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan kita juga untuk mereka mau berubah ke arah yang lebih baik dan miscaya sekolah-sekolah kita akan menjadi sekolah-sekolah yang mendebarkan karena ada sesuatu yang selalu anak-anak tunggu akan ada sesuatu yang para guru tunggu ketika mereka ke sekolah mereka belajar mereka boleh berkembang not only as a teacher but also as a whole person thank you ya terima kasih Bu Yuni dan Miss Monique kiranya apa yang tadi sudah disampaikan boleh boleh apa ya boleh menjadi satu penguatan boleh menjadi satu inspirasi untuk setiap dari kita ketika kita kembali ke kelas kita masing-masing oke kita tutup acara kita hari ini kepada Bapak Ronald Nadea pemenang door prize kita hari ini dimana Pak ya mari kita setelah doa Bapak dalam surga kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan buat kesempatan yang indah yang kau berikan kepada kami kami bisa mengikuti acara after lunch sesi 2 ini ya Tuhan kami bersyukur buat hambamu yang sudah menyampaikan hal-hal yang perlu kami pikirkan bersama sebagai seorang pendidik maupun sebagai pelayan Tuhan di gereja bagaimana kami menyikapi tantangan-tantangan yang kami hadapi di abad 2-1 ini ya Tuhan kami bersyukur Tuhan buat hal-hal yang sudah kami dapatkan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang terus mau belajar untuk bisa membuka wawasan kami bahkan juga terus bersedia untuk belajar untuk hal-hal yang baru Tuhan sehingga kami semakin siap menghadapi tantangan-tantangan yang di sekitar kami ya Tuhan kami bersyukur sekali untuk kesempatan hari ini Tuhan kami bisa mendapatkan banyak hal supaya kira-kira kudus juga menolong kami di dalam mengerjakan apa yang sudah kami dapatkan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini ya Tuhan terima kasih ya Bapak dan kami juga bersyukur buat hamba-hambamu yang sudah membagikan hal yang sangat luar biasa ini Tuhan kira-kira yang pakai mereka di dalam kegiatan mereka di dalam pelayanan mereka di dalam apapun yang mereka kerjakan di dalam keluarga mereka biarlah kira-kira yang Tuhan yang terus menolong mereka untuk semakin menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan kepada mereka terima kasih Bapak akan juga terus berdoa untuk SCSI yang terus berdoa bahkan juga mempersiapkan hal-hal yang perlu diberikan kepada para pendidik bahkan juga hamba-hamba Tuhan di gereja untuk boleh menolong sama-sama belajar hal-hal yang perlu kami tingkatkan di dalam menjalani masa-masa yang kami hadapi sekarang ini Tuhan kira-kira Tuhan memakai pelayanan SCSI ini Tuhan supaya kira-kira terus berkenan di dalam memuliakan nama Tuhan terpujilah nama Tuhan kami tutup pacar kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mencapur hanya kepadamu saja amin Sampai jumpa